Intro Hey, 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 halo Indomex, Indomegazines Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang lebih besar daripada daratannya sudah sepatutnya memiliki kemandirian dalam menciptakan alutsista pertahanan matra laut dan hal ini pun tentunya perlu didukung dengan galangan-galangan kapal pencipta kapal perang bagi Indonesia baik itu swasta maupun negeri dan syukurnya kini Indonesia pun sudah banyak memiliki galangan-galangan kapal profesional dan mandiri bos Nah, baru-baru ini salah satu galangan kapal swasta Indonesia pun kembali meluncurkan sebuah kapal baru untuk TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Polux 935 yang nantinya akan difungsikan sebagai kapal hidro-oseonografi Nah, jenis kapal apakah ini? Apakah fungsinya? Dan bagaimanakah spesifikasinya? Setelah ini kita bahas bos Kemudian berita selanjutnya lagi-lagi datang dari PT. PAL Indonesia sebuah galangan kapal perang milik negara yang beritanya kini siap menembus pasar Afrika Negara mana saja kah yang akan dijadikan target oleh PT. PAL Indonesia ini? Yo, mari kita bahas satu persatu bos Oke, kita mulai dari kapal baru TNI Angkatan Laut yaitu KRI Polux 935 Kapal ini pun merupakan kapal bantu TNI Angkatan Laut yang akan melakukan tugas hidro-oseonografi Nah, sebelumnya wajib kalian ketahui dulu bos Indonesia sebagai negara yang menguasai 2 per 3 luas lautan di Asia Tenggara sudah seharusnya bagi Indonesia untuk mempunyai peta dasar laut yang lengkap dan juga memadai Hal ini pun penting karena tanpa bekal informasi dan peta dasar lautan yang lengkap maka TNI Angkatan Laut pun akan kesulitan untuk menggelar operasi bawah laut yang dilakukan oleh satuan kapal selam maupun untuk tugas anti kapal selam Selain dari itu, pemetaan bawah laut pun berperan vital dalam keselamatan navigasi pelayaran baik untuk fungsi militer dan juga fungsi sipil Oleh karena itu, diperlukanlah jenis kapal bantu untuk tugas khusus hidro-oseonografi Jika sebelumnya TNI Angkatan Laut sudah memiliki kapal KRI Regal 933 dan KRI Spicat 934 maka kali ini yang terbaru adalah KRI Polux 935 Jadi sekarang ada 3 bos 933, 934, dan 935 Oke dikutip langsung dari situs TNI Angkatan Laut Jika 2 kapal sebelumnya didatangkan dari Perancis maka kapal terbaru ini pun dibangun oleh tangan-tangan anak bangsa bos di sebuah galangan kapal swasta Indonesia yaitu PT Karimun Anugras Jati Kapal berjenis PC-40M atau patroli cepat 40 meter ini pun memiliki spesifikasi panjang seluruh mencapai 45,5 meter lebar 7,9 meter tinggi 4,25 meter dan beratnya 220 ton Kecepatan patrolinya mencapai 15 knot kecepatan jelajah 17 knot dan kecepatan maksimumnya mencapai 24 knot dan kapal ini pun memiliki endurance atau ketahanan minimal 6 hari di laut bahkan sebagai kapal bantu kapal ini pun juga dilengkapi persenjataan 30 mm dan 12,7 mm serta mampu mengangkut 35 personel nah jika dilengkapi senjata artinya selain difungsikan untuk misi survei atau pemetaan bawah laut kapal ini pun nantinya juga bisa berfungsi sebagai kapal patroli untuk mengamankan teritorial laut Indonesia ya kalau ada kapal asing masuk atau perompak didor sama cannon 30 mm apa enggak jebol juga tuh bos oke menurut kasal kepala staf angkatan laut Indonesia menyatakan bahwa PT Karimun Anugras Jati telah berhasil dan mampu diandalkan dalam pengembangan teknologi industri pertahanan bagi kepentingan nasional khususnya pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut di masa mendatang terlebih khusus kapal-kapal bantu hidrooseanografi yang selama ini masih dilakukan pengadaan dan pembangunannya oleh galangan kapal luar negeri bos karena seperti yang kita ketahui bersama dua kapal hidrooseanografi sebelumnya yaitu KRI Regal 933 dan KRI Spica 934 merupakan kapal bantu hidrooseanografi yang didatangkan dari Perancis kedua kapal itu pun berasal dari kelas OCAOS V190 SCWB dan jelas mempunyai fitur dan fasilitas yang sangat canggih selain memiliki side scan sonar kedua kapal riset bawah laut itu pun juga dibekali dengan AUV atau Autonomous Underwater Vehicle Hugin 1000 dan ROV atau Remotely Operated Vehicle Ocean Module V8 yang merupakan robot-robot bawah laut yang lengkap dengan aneka sensor, kamera, dan juga lengan robot sehingga dengan alat-alat canggih ini akan lebih memudahkan misinya dalam melakukan survei atau pemetaan di dasar laut nah itulah tadi sekilas mengenai gambaran dari jenis kapal hidrooseanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut yaitu KRI Polux 935 oke, kita lanjut ke berita kedua bos dikutip langsung dari PT PAL Indonesia mewartakan bahwa PT PAL Indonesia pun kini siap menembus pasar Afrika wah, GG juga nih gak mau kalah saing dong dengan PT DI yang udah ekspor pesawat sampai ke Afrika kini PT PAL Indonesia kita pun menyatakan kesiapannya untuk ikut menembus pasar Afrika nah, berita terbarunya kini dalam kegiatan temu bisnis Indonesia Senegal dengan fokus pembahasan strategi ekspor ke Senegal dan negara-negara Afrika Barat dalam pertemuan itu, Menteri Senegal pun menyatakan bahwa Senegal tertarik untuk menggunakan alusista yang dibangun oleh Indonesia dalam artikel pun tertulis bahwa sejauh ini dikatakan bahwa negara tujuan ekspor non-migas utama Indonesia adalah China, Amerika, Jepang, India, dan juga Malaysia namun di tahun 2021 fokus peningkatan kerjasama ekonomi pun akan diperkuat di kawasan Afrika Barat termasuklah pada bidang sektor pertahanan dan hal inilah yang dijawab oleh PT PAL Indonesia sebagai BUMN Industri Pertahanan di bidang matra laut guna menjangkau pasar Afrika Barat melalui konsolidasi industri dalam negeri dan peran pemerintah di dalamnya bahkan dalam kegiatan temu bisnis Indonesia Senegal tersebut PT PAL Indonesia melalui Kepala Departemen Humas pun menyampaikan kesiapannya untuk memasuki pasar Afrika Barat dan kesiapan menjadi global partnership bagi negara-negara di Afrika Barat wah, wah, wow, mantap nih bos artinya jika kerjasama ini berjalan sukses maka kapal-kapal perang Indonesia pun nantinya akan menjangkau pasar di benua Afrika khususnya Afrika Barat nah negara-negara Afrika Barat itu contohnya seperti Senegal Gwena Bisao, Burkina Faso, Nigeria, Pantai Gading, Mauritania, Liberia, dan lain-lain bos jadi bagaimana menurut kalian? jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex indo magasins sub indo by broth3rmax